yuk dibuka dulu kameranya sebelum kita mulai belajar hari ini terima kasih banyak yang sudah buka kamera ya ada Asya, Ilmi, Azahra, Isa, Mrafi, Arfan yang lainnya silahkan dibuka oke udah banyak ya ada Rashid, Ulfi, Jasmine, Naura, Atala, Sabita silahkan yang gak bisa dibuka chat aja ya Andra juga sudah Chelsea sudah yang lain masih ditunggu ya sambil menunggu yang lain buka kamera seperti hari Sabtu kan kalian sudah dibagi rapor PTS ya dan sudah mengetahui nilai-nilainya jadi itu sebenarnya belum fix tapi gambaran hasil belajar kalian ya selama setengah semester ini nilai-nilai kalian pencapaiannya mendapatkan nilai segitu gitu ya Alhamdulillah yang sudah bagus bisa ditingkatkan lagi atau yang sudah nilainya 100 dipertahankan ya dan yang nilainya pas KKM itu masih bisa ditingkatkan lagi ya belajarnya untuk kedepannya mudah-mudahan bisa lebih meningkat lagi dan yang nilainya di bawah KKM silahkan yang belum melakukan perbaikan segera melakukan perbaikan ya waktunya kurang lebih satu bulan lagi satu bulan tiga minggu itu mudah-mudahan bisa kalian kejar perbaikannya jadi hubungi aja ibu atau misalkan guru-guru lain yang memang nilai mata pelajaran kalian masih di bawah KKM ya agar segera agar segera dituntaskan oke mudah-mudahan tetap semangat belajarnya tetap semangat lagi motivasi belajarnya kemudian benar-benar kalian mau PTMP ya bagi yang diperbolehkan atau diizinkan oleh orang tua kalian untuk PTMP mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar dan tetap menjalankan protokol kesehatannya ya oke terima kasih banyak yang sudah membuka kamera sudah lumayan banyak ya di slide terakhir nih belum pada buka kamera oke kenapa sih harus buka kamera ya supaya lebih lebih mengenal lagi teman-teman kalian ya karena kita PJJ kalau susah ketemu gitu dan nanti PTMP juga supaya lebih mengenal gitu udah tahu nih yang sering buka kamera jadi kayak wajahnya tuh udah familiar gitu ya oke terima kasih banyak semuanya ya ibu tidak bisa menyebutkan lagi satu-satu yang buka kamera karena waktu kita mungkin terbatas hari ini kita akan belajar ada yang tahu belajar apa kita hari ini bersamaan logaritma bersamaan logaritma ya mudah-mudahan semuanya sudah mengerjakan latihan soal maupun menyimak video ya dan mengerjakan quiznya bagi yang belum silahkan ya ditunggu secepatnya untuk mengerjakan quiz supaya tidak menumpuk di akhir ibu akan share screen oke persamaan logaritma ya hari ini seperti biasa ya sebelum oke sebelum kita memulai persamaannya atau materinya kita akan saat dulu silahkan yang mau membaca saatnya ada yang mau membaca kan saat saya mau oke Farsha ya oke Farsha silahkan halo tidak terdengar suaranya silahkan yang mau membacakan Sa'ah saya bu oke Sabita oke Sabita silahkan larangan berkomentar tanpa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya sesengguhnya pendengaran penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya peran surat Al-Isra ayat 36 oke terima kasih Sabita jadi saat hari ini yaitu tentang larangan berkomentar tanpa ilmu kita lihat dulu tafsirnya dari Ibnu Katsir dan Hikmah yang bisa diambil itu yang pertama dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya sesungguhnya pendengaran penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya Ali Ibnu Abud Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa makna la taqfu ialah la taqqul janganlah kamu mengatakan menurut Al-Aufi janganlah kamu menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan bagimu tentangnya Muhammad Ibnu Hanafiah mengatakan makna yang dimaksud adalah kesaksian palsu yang kedua katadah mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah janganlah kamu mengatakan bahwa kamu melihatnya padahal kamu tidak melihatnya atau kamu katakan bahwa kamu mendengarnya padahal kamu tidak mendengarnya atau kamu katakan bahwa kamu mengetahuinya padahal kamu tidak mengetahui karena sesungguhnya Allah kelak akan meminta pertanggung jawaban darimu tentang hal tersebut secara keseluruhan kesimpulan pendapat mereka dapat dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melarang mengatakan sesuatu tanpa pengetahuan bahkan melarang pula mengatakan sesuatu berdasarkan zan atau dugaan yang bersumber dari sangkaan dan ilusi yang ketiga firman Allah semuanya itu al-isra ayat 36 maksudnya semua anggota tubuh antara lain pendengaran penglihatan dan hati akan dimintai pertanggung jawabannya seseorang hamba akan diminta pertanggung jawaban tentang apa yang dilakukan oleh anggota anggota tubuhnya itu pada hari kiamat dan semua anggota tubuhnya akan ditanyai tentang apa yang dilakukan oleh pemiliknya jadi sebenarnya udah jelas ya kita memang tidak perlu komentar apa yang tidak ada pengetahuan di dalamnya misalkan kita sembarangan komentar padahal kita juga tidak tahu itu benar atau salah jadi yang hati-hati apalagi di jaman sosial media sekarang kayaknya dengan mudah berkomentar apapun menjatuhkan lebih-lebih menjatuhkan orang lain yang dikomentari itu tidak baik dan disini sudah jelas dilarang karena akan dimintai pertanggung jawabannya mudah-mudahan kita terhindar dari semua itu jadi lebih baik diam saja apabila kita tidak mengetahui dan berbicara dengan baik oke kita lanjut tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran hari ini karena kita belajar persamaan logaritma makanya tujuannya adalah siswa mampu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual yang kedua siswa mampu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi logaritma sebelum itu mudah-mudahan kalian masih ingat ya sifat-sifat dari logaritmanya yang kemarin definisi dan sifat-sifat logaritma yang minggu lalu kita sudah pelajari itu akan pasti dipakai di persamaan maupun di pertidaksamaan nanti oke kemudian kita akan kita coba akan ke persamaan logaritma nah kita akan mulai ya mudah-mudahan kalian tetap fokus bagi yang mau ada air minum di sebelahnya silahkan ya boleh dipersiapkan dan siapkan juga alat tulisnya ya untuk kita bersama mengerjakan soal-soal hari ini ibu tidak akan buka polling ya maksudnya nanti mengerjakan soalnya tidak di polling boleh nanti kalian ada tanya-jawab boleh langsung open it ya atau di apa namanya di check oke silahkan silahkan yang mau pilot dulu ya boleh oke mudah-mudahan semuanya juga menyimak video pembelajaran ya dari ibu iin tentang persamaan logaritma jadi intinya persamaan logaritma itu adalah persamaan dalam bentuk logaritma di mana numerus ataupun basis logaritma tersebut mengandung variable jadi mudah-mudahan kalian bisa ini ya bisa ngebedain mana yang basis mana yang numerus basis itu yang atas ya A log B sama dengan X gitu jadi A nya itu adalah basis numerusnya itu yang B nya di tengah-tengah jadi dalam mengandung variable ya dengan A nya lebih besar dari 0 maksudnya basisnya ya disini basisnya A nya lebih besar dari 0 A nya tidak sama dengan 1 F X nya lebih besar dari 0 dan G X lebih besar dari 0 ibu kayaknya sama ini harusnya ini dulu ya nah bentuk A log F X sama dengan A log G X jadi yang namanya persamaan pasti dihubungkan dengan tanda sama dengan ya sama dengan jadi A log F X sama dengan A log G X ketika kalian menemukan soal yang basisnya sama ini kan basisnya sama ya A ininya A yang beda adalah numerus F X sama G X nah nanti penyelesaiannya menjadi F X sama dengan G X ya jadi kalian bisa dibedain A ini bentuk A ini adalah sebuah angka atau apa istilah matematika angka tuh koefisien ya konstanta konstanta jadi A ini bentuknya bukan fungsi ya jadi angka jadi sebuah angka angkanya basisnya sama tapi numerusnya sebuah fungsi maka penyelesaiannya adalah F X sama dengan G X dengan syarat yang ini tadi ya A lebih besar dari 0 A nya tidak sama dengan 1 F X nya lebih besar dari 0 G X nya lebih besar dari 0 itu kan ini yang diatas ini syaratnya itu adalah syarat logaritma ya yang di sifat-sifat kemarin yang didefinisi yang didefinisi kemarin itu pengaruh juga di persamaan dan perkejaksamaan jadi tetap harus memenuhi syarat ini hanya lebih besar dari 0 hanya tidak sama dengan 1 F X sama G X nya lebih besar dari 0 nah contohnya Ibu kasih contoh yang ini 3 log X tambah 6 sama dengan 3 log 3 X kurang 2 kalau kita lihat kalau disini A nya atau basisnya sama ya ini 3 ya ini juga sebelah kanan juga 3 nah basisnya sama yang beda adalah numerusnya X tambah 6 dengan 3 X min 2 maka menurut bentuk yang pertama ini penyelesaiannya langsung aja F X sama dengan G X maka X tambah 6 sama dengan 3 X kurang 2 kita selesaikan ya seperti biasa pindah-pindah ruas nanti ketemu X nya sama dengan 4 sampai sini ada yang mau ditanyakan bentuk pertama mudah-mudahan paham ya oke kita akan mempelajari 4 bentuk di pertama moda tidak tidak ada yang ditanyakan masih mudah kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya jangan malu-malu jangan takut jangan segan untuk segera bertanya kalau tidak mengerti oke mudah-mudahan ini bentuk pertama masih gampang jadi ingat-ingat aja kalau basisnya sama numerusnya beda langsung aja numerus sama dengan numerus ya FX sama dengan GX kita lihat yang bentuk kedua ketika kalian oh belum ya nah ini juga sama ya kalau misalkan basisnya masih sama tapi si numerusnya yang satu fungsi yang satu ini kan fungsi ya yang FX ini fungsi yang P ini sebuah angka juga gitu ya jadi yang satu fungsi yang satu angka gitu sama aja penjelasannya menjadi FX sama dengan P jadi numerus sama dengan numerus ya kalau basisnya sama basisnya bentuknya angka nah contohnya dua log X plus satu sama dengan dua log enam disini kita lihat basisnya sama dua ya dan merupakan angka numerusnya beda X tambah satu sebelah kanannya enam maka penyelesaiannya sama ya numerus sama dengan numerus X plus satu sama dengan enam jadi X sama dengan lima begitu ya jadi kalau kalian menemukan basisnya beda bukan fungsi dua-duanya yang satu fungsi yang satu angka sama aja kayak yang bentuk pertama paham ya sampai sini oke sudah menunggu kita lihat bentuk kedua bentuk kedua itu adalah bentuknya A log FX sama dengan B log FX bisa dilihat ya apa yang beda disini basisnya betul basisnya beda kira-kira basisnya berbentuk angka atau fungsi angka 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 ya A sama B itu angka jadi penyelesaiannya FX sama dengan satu ya karena si numerusnya sama basisnya beda tapi numerusnya sama maka penyelesaiannya FX sama dengan satu ya kenapa bisa begitu karena kalau kita contoh ya log satu sama dengan nol ya jadi memang si FX ini harus A log satu karena pasti akan sama ya log satu itu sama dengan nol mau berapapun basisnya ini mau berapapun basisnya kalau log satu sama dengan nol itu kalau log satu sama dengan nol begitu makanya disini penyelesaiannya FX sama dengan satu nah kita kita lihat disini basisnya tiga yang kiri yang kanan empat berbeda tapi numerusnya itu sama X kuadrat tambah 3X tambah 3 sebelah kanannya juga sama maka penyelesaiannya tadi sama dengan satu numerus sama dengan satu X kuadrat tambah 3X tambah 3 sama dengan satu kita pindah ruas semuanya ke kiri jadi X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan nol nah ini ini adalah persamaan kuadrat maka kita faktorkan menjadi X plus 1 X plus 2 sama dengan nol nah kita ketemu nih akar-akarnya kita dapat akar-akarnya X sama dengan minus 1 atau X sama dengan minus 2 sampai sini sudah ya jadi nanti hasilnya X sama dengan minus 1 atau X sama dengan minus 2 HP-nya ya sampai sini ada yang mau ditanyakan? nggak ada ya ini nggak perlu diuji ya bentuk kedua ini nggak perlu diuji ketika kalian sudah mendapatkan X-nya langsung saja itu adalah HP-nya penyelesaian oke kita lihat bentuk ketiga bentuk ketiga ini adalah nah basis dan numerusnya berbentuk fungsi ya yaitu Fx log Gx sama dengan Fx log Hx nah disini basisnya sama Fx ya basisnya sama Fx sebuah fungsi yang sama tapi si numerusnya berbeda kalau bentuk yang pertama kan basisnya bentuknya angka ya sama tapi numerusnya berbeda ini sama dengan bentuk pertama tapi basisnya apa namanya bentuknya fungsi ya bisa dibedain ya sama yang tadi ya yang bentuk pertama basisnya di basisnya yang berbeda nah kalau seperti ini gimana penyelesaiannya kalau seperti ini penyelesaiannya ada tiga ya jadi kalian nanti di cek sama sama kayak yang pertama penyelesaiannya Gx dulu sama dengan Hx jadi numerus sama dengan numerus sama ya kayak yang pertama ya nah kemudian jangan lupa nanti karena basis yang berbeda fungsi harus pakai syarat logaritma yaitu Fx-nya lebih besar dari 0 ya kemudian Fx-nya juga tidak boleh sama dengan 1 itu syarat logaritma bentuk ketiga atau bentuk hampir akhir ini ya bentuk ketiga ini kalian harus pakai syarat ya pakai syarat Fx-nya ya basisnya tidak boleh sama dengan 1 Fx-nya harus lebih besar dari 0 nah contohnya kayak gimana contohnya 1 min x log x kuadrat min 3 sama dengan 1 min x log x plus 3 nah disini kan basisnya sama ya tapi bentuknya fungsi kalau bentuknya fungsi dicek syaratnya yang ini ya Fx lebih besar dari 0 Fx tidak boleh sama dengan 1 nah kita selesaikan dulu yang numerus sama dengan numerus ya x kuadrat min 3 sama dengan x plus 3 kita selesaikan dulu pindah ruang semuanya menjadi persamaan kuadrat kemudian difaktorkan menjadi x min 3 x plus 2 sama dengan 0 nah dapat x sama dengan 3 atau x sama dengan min 2 kalau yang bentuk sebelumnya kan udah aja ya itu aja gitu hasilnya adalah HP-nya yang akar-akarnya ini atau yang hasil pemfaktoran tapi kalau yang bentuk ketiga ini tidak kita cek dulu syaratnya kita lihat x sama dengan 3 ke fx-nya atau ke basisnya ya masukin kan basisnya 1 min x ya nah disini fx-nya sama dengan 1 min x nah masukin ke sini apa namanya dicek ya uji x sama dengan 3 berarti 1 kurang 3 sama dengan min 2 min 2 apakah lebih besar dari 0 tidak min 2 itu kurang dari 0 makanya dia tidak memenuhi sekarang cek yang x sama dengan min 2 nah berarti 1 dikurang min 2 atau 1 tambah 2 1 tambah 2 itu 3 3 itu lebih besar dari 0 iya ibu ibu memenuhi ya yang ini memenuhi memenuhi maka nanti hp-nya akan menjadi x sama dengan min 2 saja ya min 2 saja 3-nya enggak kenapa ya tadi ya c ke fx-nya 1 min x min 2 hasilnya itu min itu tidak memenuhi silahkan ada yang mau ditanyakan bentuk ketiga tidak ada tidak ada tidak ada ibu azki izin bertanya itu kalau ujinya itu cuma ke basisnya doang atau harus ke numerusnya juga oh oke kalau yang di mungkin di modul di modul ya di modul itu sama semuanya ya semuanya enggak apa-apa tapi sebenarnya ke basisnya juga itu sudah sudah apa namanya sudah menjawab gitu jadi enggak apa-apa kalau ke basisnya doang ya karena ada beberapa juga di buku juga yang di ujinya itu ke basisnya sarat utamanya di basisnya ya ibu terima kasih sama-sama kalau misalkan di ujikan numerus jangan enggak apa-apa untuk lebih meyakinkan kalian ya kan kalau yang di pertama ini yang tadi dapat min 2 ini kan sudah tidak memenuhi jadi tidak perlu lagi kalian memujikan numerusnya kalau yang ini memenuhi kalian enggak apa-apa di uji aja maksudnya di uji aja lebih meyakinkan kalian enggak juga enggak apa-apa kenapa karena ini sudah pasti hasilnya satu ya kenapa satu eh satu enggak maksudnya pasti hasilnya lebih besar dari 0 karena tadi kan fx sama dengan gxnya itu gx sama dengan hxnya numerus sama dengan numerus itu ya ada lagi yang mau ditanyakan gue mau nanya bu boleh kalau yang di uji cuma yang basisnya iya betul yang di uji hanya basisnya yang fungsi yang bentuk-bentuk sebelumnya tidak perlu di uji ada lagi yang mau ditanyakan enggak ada oke mudah-mudahan nanti kita lihat soal-soalnya ya mudah-mudahan nanti ketemu dengan mungkin ada pertanyaan lagi nah bentuk terakhir ini adalah bentuk kesalahan bentuk pemisalan kalian sudah tidak asing lagi dengan bentuk pemisalan ya karena kita belajar dari yang nilai mutlak eksponen itu banyak yang memang sudah memakai bentuk pemisalan jadi kalian sudah tidak asing lagi nah kalau di logaritma ini bentuk pemisalannya ketika kalian menemukan log kuadrat ya log kuadrat itu yang ini ya jadi ini dibacanya 3 log x 3 log kuadrat x gitu ya jadi artinya kalau mau kalau kita apa namanya pisahkan ya atau pecah kita uraikan 3 log kuadrat x ini itu artinya 3 log x dikali 3 log x begitu ya berbeda dengan 3 log x kuadrat nah ini berbeda tidak sama kalau 3 log kuadrat x itu 3 log x kali 3 log x kalau 3 log x kuadrat ya 3 log x kuadrat aja sebuah nomor makanya kalau bingung kita misalin yang si log kuadrat ini kita misalin jadi biasanya yang dimisalin adalah yang 3 log x 3 log x misalkan A atau bebas variable apapun kecuali x nah disini akan menjadi A kuadrat min 5 A tambah 6 ya karena 3 log kuadrat x min 5 kali 3 log x tadi 3 log x itu A jadi 5 A tambah 6 nah disini pasti menjadi perfaktoran dan ketemu akar-akarnya yaitu A sama dengan 2 atau A sama dengan 3 ya dapat si A nya itu belum HP nya belum penjelasan akhir balikin lagi ya karena kita pemisaman kita balikin lagi A nya ke bentuk bentuk aslinya yaitu 3 log x jadi 3 log x sama dengan 2 3 log x sama dengan 2 maka x nya dapat berapa nah sesuai definisi ya jadi 3 kuadrat sama dengan x atau x sama dengan 3 kuadrat yaitu 9 yang satu lagi juga sama 3 log x sama dengan 3 maka x sama dengan 3 pangkat 3 atau 27 sampai sini paham maka HP nya menjadi 9,27 ya bukan yang 2,3 oke silahkan ada yang mau ditanyakan jadi yang ini ya jawabannya karena dua-duanya ada nanti mungkin ada kasus yang ketika dibalikin lagi ke logaritma bentuk logaritma ada yang gak bisa dicari gitu ya itu bisa aja terjadi ya mudah-mudahan apa ya namanya ketemunya dengan yang ada penyelesaiannya ada yang mau ditanyakan sampai sini gak ada ya mudah-mudahan karena bentuk pemisahan ini udah gak asing sama kalian jadi insya Allah bisa ya di pemisahan ini kita udah selesai ini kita lihat soal-soal di modul soal-soal di modul ya bentar kita lihat soal yang di modul yang ABC-nya ya pilihan ganda ada yang sudah mengerjakan soal-soal di modul sudah kalau yang sudah gak apa-apa ya ini kita lebih ini lagi supaya lebih paham lagi kita kerjakan lagi yang dulu mudah-mudahan nanti bisa dipahami ya oke nomor satu jika log X kuadrat kurang 3X tambah 6 sama dengan 1 maka nilai X yang memenuhi adalah nah ada yang tahu gak caranya gimana nih diapain dulu jadi 10 10 log 10 log 10 log 10 log 10 10 log 10 oke coba ya disini log X kuadrat min 3X plus 6 sama dengan kita samakan dulu ya disini ya log nah karena log karena sama dengan 1 dan disini adalah 10 ya kalau gak ditulis itu 10 tadi benar jadi 10 log 10 pangkat 1 karena 1 ini dari sini kalau disini 2 ya berarti 10 pangkat 2 kalau misalkan 5 ya 10 pangkat 5 gitu ya nanti misalkan si log ini basisnya bukan 10 tapi 2 gitu misalkan disini 2 ya 2 log sekian disininya 1 berarti disamakan di ruas kanannya itu menjadi 2 log sesuatu itu disini 2 log 2 pangkat 1 ya jadi nanti menyesuaikan dengan basisnya ya kalau misalkan sama dengannya hanya angka gitu nah disini kan log 10 berarti kita bisa coret lognya ya anggap aja dicoret ya lognya aja ya jangan 10 ini juga dicoret nah maka nanti bersisa X kuadrat min 3X tambah 6 sama dengan 10 ya 10 pangkat 1 itu 10 10 ya nah ini udah bakal ketemu persamaan kuadrat makanya di pindah ruas ya X kuadrat min 3X X plus 6 dikurangin 10 ya 6 dikurangin 10 min min 4 sama dengan 0 oke kemudian faktorin ya X kuadrat eh X kuadrat berapa faktornya X min 4 X plus 1 X min 4 X plus 1 sama dengan 0 dapet tuh X dapet X sama dengan 4 atau X sama dengan min 1 ya apakah sudah selesai sampai sini sudah ya jadi jawabannya adalah yang E ya E jawabannya yang E 4 atau min 1 ada yang mulut bertanya soal nomor 1 kira-kira oke kalau tidak ada oh ya ada ibu tadi saya lupa kenapa kan itu sama dengan 1 kenapa jadi bisa log 10 pangkat 1 kenapa bisa log 10 pangkat 1 tadi kan disini karena di ruas kirinya itu ada log kita samakan dulu ruas kiri sama dengan ruas kanan supaya kita bisa apa ya mencoret atau menghilangkan lognya gitu jadi disini log maka di ruas kanannya juga harus ada log gitu kita ubah satu itu menjadi log berapa gitu nah disini kan basisnya nggak ada ya kalau basisnya nggak ada itu artinya 10 ya artinya 10 10 nah disini 10 log maka 10 log berapa yang hasilnya 1 sesuai dengan sifat ya kan 1 ini hasil dari pangkat ya jadi 10 log 10 itu 1 ya atau si basis sama numerusnya sama itu menghasilkan 1 maka 10 log 10 kalau misalkan tadi yang ibu bilang kalau disini 2 basisnya bukan 10 jadi 2 log sesuatu tadi ya nanti bebas numerusnya apa sama dengan 1 maka gimana cara mengubahnya cara mengubahnya ya mengikuti si basisnya 2 log 2 pangkat 1 atau misalkan bukan 1 deh sama dengannya sama dengan 3 sama dengan 3 maka nanti 3 ini akan diubah menjadi 2 log berapa yaitu 2 log 2 pangkat 3 jadi nanti menyesuaikan ya nah nanti yang bisa dicoretnya 2 log sama 2 lognya aja nanti sisanya ya kotak sama dengan 2 pangkat 3 nya sama kayak gini ya 10 pangkat 1 nya oke sampai sini ada paham gak ada lagi yang mau ditanyakan kalau gak kalau gak ada kita lanjut nomor 2 ya oke nomor 2 jika A dan B adalah akar-akar dari persamaan log X kuadrat tambah 7X tambah 20 sama dengan 1 maka nilai A tambah B kuadrat min 4 AB nah ini juga sama ya masih sama kayak nomor 1 tapi yang ditanyakan adalah ini A tambah B kuadrat min 4 AB caranya sama ya disini log berarti artinya 10 ya 10 log berapa ini X kuadrat tambah 7X tambah 20 sama dengan nah 1 ini kita ubah menjadi log 10 ya atau log 10 pangkat 1 boleh nah sama kayak yang tadi kita coret aja lognya maka kita tulis sisanya X kuadrat tambah 7X tambah 20 kurang 10 ya boleh langsung kayak gitu nanti menjadi X kuadrat tambah 7X tambah 10 nah kita faktorin X berapa nih faktornya X min plus 5 ya 5X plus 2 nah sama dengan 0 nah nanti dapet nih X sama dengan min 5 sama X sama dengan min 2 ya nah jika A dan B adalah akar nah akar-akar ya berarti ini adalah A sama B nya tinggal di ini tinggal dimasukin ke soal ya misalkan ini A bebas ya A nya mau yang mana karena di info soal juga tidak diketahui A nya lebih besar atau B nya lebih besar ya B min 2 jadi tinggal dimasukin ke sini A tadi A nya min 5 tambah B min 2 jadi min 5 min 2 dikuadratin min 4 kali min 5 kali min 2 nah berapa hasilnya 9 9 ada yang 9 ya ada lagi yang beda jawabannya sama sama ibu 9 ya berarti kalau dalam menghitung bisa ya semuanya ya menghitung biasa ini 9 hasilnya nah ada yang mau yang ditanyakan 1 sama 2 itu mirip ya tidak ada tidak ada kita lanjut nomor 3 langsung pakai fieta boleh kan nomor 3 apa nomor 2 langsung pakai fieta boleh oh fieta boleh-boleh aja sih enak enggak ya enggak apa-apa ya kalau matematika mau dihubungkan dengan materi apapun sebenarnya bisa-bisa aja enggak apa-apa tapi mungkin sekarang karena kita belajar logaritma maka kita pakai sifat logaritma tapi enggak apa-apa kalau yang pakai fieta juga oke silahkan yang mau ke toilet ada lagi nomor 2 cukup oke nomor 3 ibu mau nanya nih ke ke siapa ya jangan jangan ini ya kalian kalau ditanya enggak apa-apa ya maksudnya salah juga enggak apa-apa jadi jangan takut jangan malu gitu ya ini mah mengecek keaktifan kalian aja oke ibu mau nanya Naila Naila IPA 2 Naila IPA 2 kira-kira inilah yang pertama ya apa digimanain menurut Naila Naila IPA 3 ini 9 pangkat 3 ya 9 pangkat 3 log 2 X-1 itu pertamanya diapain dirubah dulu 9 pangkat 9 9 dirubah jadi 3 3 pangkat 2 3 pangkat 2 oke betul ya bentar ibu ini dulu lobet bentar bentar oke tadi benar ya Naila 9 9-nya diubah dulu jadi mana ya jadi 9 3 pangkat 2 3 pangkat 2 ya dikali 3 log 2 X-1 ya ini 2 X-1-nya itu dalam kurung ya maksudnya satu kesatuan sama dengan 25-nya perlu diubah nggak Naila diubah diubah juga jadi berapa 5 pangkat 2 5 pangkat 2 ya oke terima kasih Naila ibu akan bertanya selanjutnya ke apa satu apa satu Naufal ada Naufal Naufal setelah kayak gini diapain kira-kira ada 3 pangkat 2 kali 3 log 2 X-1 sama dengan 5 pangkat 2 kira-kira langkah selanjutnya apa nih bisa dikerjakan masih bingung masih bingung masih agak bingung oke nggak apa-apa Naufal jadi gini yang bisa kita kerjakan adalah pasti yang di pangkat ini ya yang ini yang 3 log 2 X-1 sama yang 2 ini nah kira-kira diapa ini kalau kita punya gini nih 2 kali 3 log 2 X-1 supaya lebih sederhana 2 nya dikemanain 2 X-1 kuadrat ya 2 nya dijadikan kuadrat ya disini ya dipindahin tuh jadi disini 3 pangkat 3 log 2 X-1 kuadrat ya karena 2 nya dipindahin jadi pangkat ya oke sama dengan masih 5 pangkat 2 oke ibu akan nanya lagi nih ke IPA 2 IPA 2 yang dulu Ulfi oke Ulfi habis kayak gini diapain langkah selanjutnya udah udah ada 3 pangkat 3 log 2 X-1 kuadrat ini berhubungan ya untuk semuanya ya berhubungan dengan sifat-sifat logaritma yang ada berapa ya 9 apa 11 gitu nah nanti dicek coba sifat yang keberapa ada 3 pangkat 3 log itu kalau masih bingung kita lihat disini ada yang pangkat log nah betul ya ada yang menjawab jumpa ya nah oke A nah sifatnya gini A pangkat A log B sama dengan B ya maka ini jadi apa 2 X-1 kuadrat sama dengan 6 kuadrat oke betul ya jadi menurut sifat yang ini A pangkat A log B ya jadi A nya itu ketemu dengan A basis ya jadi ini kan 3 sama 3 ya udah ketemu sama angkanya 3 ini 3 nah makanya tadi yang si 2 ini dipindahin dulu ya maka jawabannya yang ini langsung ke B nya ya 2 X-1 kuadrat sama dengan 5 kuadrat nah sampai sini kita udah ketemu nih di kuadrat ya 2 maksudnya pangkat 2 pangkat 2 itu kan sama ya tinggal sisanya 2 X-1 sama dengan 5 begitu ya jadi 2 X sama dengan 6 X sama dengan 3 sampai sini paham nomor 3 nanti sifat-sifatnya itu kita selalu pakai gitu suka ada jadi jangan ya sambil sambil ngerti soal biasanya nanti apa ya terus diingat gitu ada yang mau ditanyakan nomor 3 nggak ada nomor 3 nggak ada yang ditanyakan ibu saya masih pusing yang yang itu yang kenapa tiba-tiba jadi 2 X minus 1 kuadrat itu oh ini ini dari sifat yang ini yang ini ya jadi sifatnya kan A pangkat A log B ya jadi kalau A pangkatnya itu logaritma dan basisnya ketemu sama gitu ya A A gitu ya nanti jawabannya langsung aja B nya gitu nah sama seperti ini 3 pangkat 3 kan ini tuh sebagai A ya 3 3 log nah B B itu yang 2 X 2 X minus 1 kuadrat nah makanya si ini 3 pangkat 3 log 2 X minus 1 kuadrat itu adalah hasilnya 2 X minus 1 kuadrat gimana paham gak sampai paham kalau misalkan contoh lainnya misal ya ini Maya akar 2 pangkat akar 2 log 3 min X nah ini hasilnya jadi berapa nih 3 min X hasilnya 3 min X gitu ya karena akar 2 udah akar 2 ketemu yang sama tinggal sih ininya aja hasil jadi bentuk sederhana dari yang ini itu adalah 3 min X gitu ya mudah-mudahan bisa diingat ya yang ini ya kita lanjut nomor 40 ya nilai X yang memenuhi 8 log kali X log 25 sama dengan 2 per 3 ada yang udah mengerjakan nomor 4 kira-kira diapain dulu ya jadi 8 pangkat 2 per 3 oke coba ya kita coba 8 pangkat 2 per 3 sama dengan X log 25 gitu ya berarti ya ini menurut definisi definisinya kan A log B sama dengan X ya maka A pangkat X sama dengan B nah gitu ya ini juga sama berarti 8 pangkat 2 per 3 sama dengan X log 25 setelah itu diapain jadi 2 pangkat 3 pangkat 2 per 3 oke 8 nya diubah ya karena kita punya 2 per 3 di sini per 3 nya biasanya bisa dicoret 2 pangkat 3 itu 8 pangkat lagi 2 per 3 nah di sini bisa kita coret 3 nya ya oke maka ini masih tetap tulis X log 25 atau 25 nya kita ubah ya 25 nya berapa 5 pangkat 2 betul 5 pangkat 2 kita ke sebelah aja jadi tadi di sini 2 pangkat 2 sisanya ya 2 pangkat 2 itu 4 sama dengan oke disini disini sifat apa nih X log 5 pangkat 2 kita sederhanain jadi apa nih berubahnya 2 X log 5 betul 2 X log 5 ya jadi pangkatnya di kedepan oke sampai sini sok diapain 4 sama dengan 2 kali X log 5 bisa kayak gitu ya jadi sederhananya jadi apa nih 4 jadi 24 gitu 4 ya 4 jadi sama X log 5 jadi sama 2 jadi 4 sama dengan X log 25 nanti X nya gimana ya basisnya berapa gitu yang pangkat 4 sama dengan 25 hasilnya akar 5 gitu hasilnya akar 5 bisa juga tadi ada lagi yang laki-laki ada yang menjawab tadi mungkin X log 5 nya jadi sama dengan 2 bu jadi 2 kali 2 nanti udungnya sama dengan 4 X log 5 nya sama dengan 2 jadi cari basis yang hasil X log 5 nya sama dengan 2 gitu cari basis yang X log 5 nya sama dengan 2 ya biar hasil sama dengan 2 caranya gimana oh berarti itu mungkin sama ya hampir sama kayak Zulpa ya di kira-kira berarti ya cari basisnya berapa oke betul ya sebenarnya banyak ya cara ya kalian mau kira-kira cari yang basis tadi ya pokoknya di kira-kira X log 5 basisnya itu berapa gitu yang hasilnya sama dengan 2 itu boleh atau oke ada yang udah chat ya Kansa Kansa boleh open mic Kansa ada Kansa Kansa IPA 3 ya kok gak ada Kansa oke kita ini aja ya sesuai step by step yang disini tadi benar ya jawaban teman-teman kalian oke gak apa-apa Kansa kita ini nah ini kan perkalian ya 4 sama dengan 2 kali X nah artinya ini bisa 4 dibagi 2 ya 4 dibagi 2 sama dengan X log 5 karena ini perkalian maka menjadi 2 sama dengan X log 5 nah tadi kan benar ya disebutkan jadi X log 5 itu sama dengan 2 betul kemudian jadi X log 5 sama dengan 2 kan artinya apa kita balik lagi ke definisi A log B sama dengan X itu artinya A pangkat X sama dengan B ya maka disini apa nih X X pangkat 2 langkat 2 sama dengan 5 ya jadi X sama dengan akar 5 begitu ya jawabannya adalah X akar 5 jadi jawabannya yang C ada yang mau ditanyakan atau ada jawaban lain kayak cara lain itu jawabannya sama boleh ya silahkan ada yang mau ditanyakan boleh kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 5 ya nomor 5 nomor 5 ini kita udah bicara bentuk persamaan ya yang tadi ada bentuk 1 bentuk 2 bentuk 3 oke silahkan boleh nomor 5 boleh kalian kerjakan dulu ya karena ini udah ya tadi nanti boleh di chat yang udah ya silahkan nomor 5 kalian kerjakan dulu niri terus chat hasilnya berapa di 2 X kuadrat tambah X sama dengan nomor 6 nah X yang mau menentinya sudah ada yang chat oke sudah ada yang chat tapi masih berbeda ya kejawabannya mungkin dicek-cek lagi oke terima kasih yang sudah menjawab hampir benar ya eh hampir benar udah banyak yang benar udah banyak yang benar betul ada yang menjawab dengan alasannya oke yang sudah menjawab sudah banyak ya ibu gak bisa menyebutkan ini satu-satu yang sudah menjawab dari situ ipa 1 ipa 2 ipa 3 sudah banyak terima kasih dan nanti pas PT MT mungkin alasnya kan udah sendiri-sendiri ya ipa 1 ipa 1 ipa 2 ipa 2 ipa 3 ipa 3 jadi mungkin nanti ibu lebih banyak menyebutkan nama-nama kalian ya oke kayaknya sudah banyak yang sama ya kita yang masih ngotret yang masih menuliskan jawabannya gak apa-apa silahkan aja di chat ya gimana yang jawab D atau E nah ini hati-hati mungkin ya hati-hati dalam pengfaktorannya ya disini masih ada yang beda oke kayaknya sudah pada tahu kalau basisnya sama ini kan 2 ya dan bentuknya angka itu gak perlu dikunci dan numerus sama dengan numerus penyelesaiannya ya jadi disini X kuadrat tambah X sama dengan 6 langsung aja kayak gitu ya kemudian kita semua pindahkan ke kiri X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 0 lalu faktorkan nah faktorkannya hati-hati ya harus hati-hati masih ada yang keliru berapa kali berapa hasilnya min 6 kalau dijumlahkan hasilnya plus 1 gitu ya jadi hasilnya 3 sama min 2 ya berarti disini plus 3 ini min eh santi ya X-nya ilang yang 1 X-nya X-nya X min 2 nah maka hasilnya adalah X sama dengan min 3 X sama dengan 2 ya hasilnya itu X sama dengan min 3 X sama dengan 2 jawaban yang benar adalah yang D ya mungkin tadi yang jawab E mudah-mudahan gak salah ini ya gak salah terima kasih semuanya sudah jawab sudah banyak sekali ya D udah banyak yang D dan yang tadi E itu hati-hati ya jawaban yang benar adalah yang D di 3 atau 2 dari sini ya plus minusnya jangan sampai terbalik harus lebih keliti lagi kita lanjut nomor 6 nomor 6 itu 2 log X kuadrat sama dengan 2 log 2 log kuadrat X ini ya nah yang tadi ibu di PPT itu ini berbeda ya ini berbeda 2 log X kuadrat dengan 2 log kuadrat X itu berbeda nomor 6 kira-kira diapain ibu mau nanya Andra Andra nomor 6 langkah pertama diapain dulu pangkat 2 dari X kuadrat di sisi kirinya dikeluarin jadi 2 kali 2 log X sama dengan 2 log X kuadrat 2 log kuadrat gitu ya 2 log kuadrat X gitu ya oke terima kasih Andra sudah betul kemudian ibu mau nanya Kalia Kalia ipa 3 setelah ini diapain kira-kira Kalian belum oke masih belum paham ya oke gak apa-apa kita coba ke Aski ya setelah ini diapain Aski 2 kali 2 log X sama dengan 2 log kuadrat X apa dulu 2 log X nya bisa dibagi sama 2 log kuadrat X gak bu oke betul ya jadi kalau kalau kita ini kita pecahin dulu aja kali ya maksudnya pisahin dulu ya atau gini tadi ini ya tadi kata Askiya mau dibagi ya nah kita ini dulu maksudnya di apa jabarin dulu si 2 log kuadrat X nya yang tadi ibu sebutkan di PPT itu artinya 2 log X kali 2 log X nah kayak gini nah kemudian baru boleh dihilangkan atau dibagi dengan yang ini atau yang satu lagi boleh gitu ya jadi betul kita lanjut ya jadi nanti disini sisanya 2 sama dengan 2 log X nah tapi kalau kalian bingung gak kepikiran bisa dibagi kalian boleh dimisalin pakai pemisalan ya ingat dengan bentuk keempat kalau ada kuadrat biasanya bisa di pakai pemisalan yaitu yang dimisalin 2 log X sama dengan A nah itu boleh ya boleh kalau udah ada yang mengerjakan seperti ini itu udah benar juga kita lanjut nah ini berarti jadi berapa nih 2 sama dengan 2 log X sesuai definisi jadi apa berapa pangkat berapa 2 pangkat 2 sama dengan X 2 pangkat 2 sama dengan X ketemu ya X nya jadi berapa X nya 4 udah selesai jawabannya 4 gak ada gak ada yang perlu di apa diuji ya karena karena basisnya udah lebih dari 1 udah lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1 gitu oke ya oke nomor 7 nah nomor 7 itu mirip sama dengan nomor 6 di apa kan nomor 7 diandra nomor 7 hal pertama yang dilakukan kalau diandra gimana caranya yang 2 pangkat 2 X nya menjaga rindu menjaga rindu boleh 2 log X kali 2 log X gitu ya sama dengan 2 log X tambah 2 oke mulanya ke Rashid Abdul Rahman kalau Rashid caranya sama gak dijabarin dulu atau mungkin ada cara lain boleh lagi proses bu di proses gak apa-apa ya udah prosesnya apa nih sama Rashid itu gak bisa dicoret misalkan misalkan itu bisa jangan raku-raku ya harus ada ya betul misalin Rashid kalau gak bisa dicotin misalin ya apa yang dimisalin 2 log X nya oke nah gitu ya Rashid ya jadi jangan jangan raku-raku salah juga apa-apa terima kasih Rashid kita akan ini udah pandai kita semua ya mungkin ya akan lanjutkan saja jadi katanya tadi udah bener yang di misalkan dijabarin dulu gak apa-apa terus kemudian baru tadi coret yang nomor 6 ya berarti di misalkan hati-hati ya tadi ya gak boleh dicoret ya ini 2 log X sama 2 log X yang kira gak boleh gak boleh dicoret yang 2 log X di sini sama 2 log X di kanan karena di sini ada tambah 2 itu tidak boleh dicoret ya kalau yang di sini kan boleh ya karena yang kiri perkalian oke kita misalin A maka di sini menjadi A kuadrat sama dengan A tambah 2 nah silahkan sampai sini pasti kalian sudah bisa setiri teruskan jadi A kuadrat min A min 2 sama dengan 0 jadi berapa nih A min 2 A plus 1 A min 2 A plus 1 betul kemudian A nya menjadi 2 sama yang satu lagi A min 1 belum selesai ya sampai sini ya walaupun ada jawabannya 1 atau 2 yang A ya tapi bukan yang diminta adalah yang nilai X nah kalau dimisali kenapa dicoret kalau pemisalan kita balikin dulu eh sorry kita pemisalan dulu kita balikin ke pemisalan ya pemisalannya 2 log X A nya itu sama dengan 2 nah maka X nya disini berapa 2 pangkat 2 4 yang satu lagi 2 log X sama dengan min 1 artinya apa 2 pangkat min 1 sama dengan X ada ya 2 pangkat min 1 itu berapa 1 per 2 1 per 2 nah kayaknya eksponen sama logaritma itu beriringan ya jadi jawabannya adalah yang C ya yang C gak perlu di uji ya oke sampai sini ada yang mau ditanyakan boleh ya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan oke udah ada yang menjawab benar ya di chat ya betul pemisalan oke silahkan ada yang mau ditanyakan boleh ya langsung saja open mic atau di chat kita nanti akan lanjut ke nomor 8 ada 10 soal ya mudah-mudahan keburu kalau tidak insya Allah nanti ibu akan mengadakan tambahan 1 ya kalau gak menurut tambahan 1 mempelajari lagi tentang sifat-sifat logaritma dan persamaan jadi mungkin variasi soal ya kalau soal-soal seperti ini masih yang tergolong sedang dan mudah oke nomor 8 kalau gak ada yang ditanyakan kita lanjut 8 nah disini nomor 8 itu udah campuran penjumlahan pengurangan ya jadi ada 2 log X plus 8 tambah 2 X plus 2 log ya maksudnya ini 2 log X plus 1 kurang 2 log X plus 5 6 oke ibu tanya lagi nih tipe 2 thousand oke nomor 8 langkah pertama kalau thousand mengerjakan nomor 8 apa dulu 2 log X plus 8 sama dengan A 2 log X plus 8 sama dengan apa A A oke terus kemudian yang lainnya kan soalnya beda ya ini X plus 8 X plus 1 X plus 5 6 gitu kalau misalkan kalau misalkan A berarti nanti disini B ini C nah A tambah B min C nah itu kan kayak stuck ya saya gak bisa diapapin lagi ya Fauzan masih ingat ini apa sifat-sifat logaritma yang penjumlahan jadi apa jadi perkalian nah betul nah kira-kira bisa diubah jadi apa nih jadi A log B yang penjumlahannya A log B kali C betul A log B kali C kalau pengurangannya jadi apa jadinya A log B kali C per D betul sip nah ini ya sifatnya ya untuk yang lainnya juga perlu diperhatikan kalau ada penjumlahan seperti ini dan basisnya sama khusus basisnya sama ada pengurangan ada penjumlahan ada pengurangan jangan lupa sifatnya dipakai maka disini jadi apa Fauzan kita tahu X plus 8 2 nya mana A log X plus 8 2 log ya kan 2 ya basisnya ya 2 X plus 8 X plus 8 kali X plus 1 betul per X plus 56 betul X plus 56 oke sip gitu ya sama dengan 0 nah selanjutnya siapa nih Naura Naura Kaira Ipa 3 Ipa 3 Ipa 3 Naura Naura diapain lagi Naura yang 0 nya dijadiin log jadi 2 log 1 oke betul sip 0 nya jangan lupa karena di ruas kirinya ada 2 log maka di ruas kanannya kita ini berpulsi dulu ya nomor 1 nya kita tulis dulu nah betul 0 nya kita ubah menjadi 2 log berapa ya 2 log berapa yang hasilnya 0 2 log 1 1 ya betul karena apa namanya log 1 itu hasilnya 0 ya log berapapun hasilnya 0 jadi ketika kalian ketemu dengan ruas kanannya 0 dan ruas kirinya ada log nah diubahnya menjadi log 1 tapi basisnya mengikuti yang di ruas kiri ya terima kasih Naura jadi nanti kita bisa coret ya 2 log nya karena udah sama 2 log nah sisa yang ini sisanya kita terjakan lagi ya jadi disini X plus 8 X plus 1 sama dengan nah ini boleh dikalikan ke ruas kanan ya kali silang ya X X plus 5 6 kali 1 yaitu X plus 5 6 sampai sini kerjakan seperti biasa ya karena udah gak bisa maksudnya gak ada yang bisa dicoret kita jabarin yang ini 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 kalikan kali pelangi ya jadi X kuadrat tambah 9X tambah 8 sama dengan X tambah 5 5 6 semuanya ke ruas kiri pindah X kuadrat plus 8X min 48 sama dengan 0 ya oke sampai sini faktorkan faktorkan jadi berapa nih faktornya ini X ini X X plus 12 X min 4 X plus 12 X min 4 ya jadi nanti ketemu X nya sama dengan min 12 yang satu lagi X nya sama dengan 4 begitu ya jawabannya apakah yang A atau perlu di uji perlu di uji perlu di uji ya kenapa perlu di uji karena ini kan berpisah-pisah ya beda-beda ya maksudnya dan si apa numerus nya tuh harus lebih besar dari 0 gak apa-apa uji aja ya walaupun si apa namanya basisnya ini adalah udah lebih besar dari 0 0 dan tidak sama dengan 1 tapi numerus ini karena banyak ya kita perlu uji ya karena ada juga yang di bawah ya X tambah 56 nah kita uji aja ke semuanya si min 12 ini min 12 uji ke X plus 8 ya jadi gimana X sama dengan min 12 itu ke X plus 8 jadi min 12 tambah 8 yang ini aja udah min hasilnya ya tidak memenuhi gitu ya jadi gak perlu kalian gak perlu uji ke semuanya kalau kalian udah dapat 1 kali uji itu gak memenuhi ya udah berarti X min 12 ini bukan solusinya yang solusinya adalah yang 4 ya kita uji yang 4 4 itu 4 tambah 8 eh 4 tambah 8 ke X tambah 8 yaitu 4 tambah 8 sama dengan 12 nah terus cek lagi ke yang lainnya itu udah pasti ini ya sesuai ya jadi yang benar adalah yang X sama dengan 4 aja jawabannya adalah yang D oke ada yang mau ditanyakan nomor 8 oke terima kasih Miss Indri tiket hari ini gue mau nanya boleh ini acara kali pelangi itu gimana saya lupa sebabnya kan ini jadi X kali pelangi ya kali pelangi ini caranya seperti ini ya mungkin ibu disini misalkan X plus 2 kali X min 5 misal ya kali pelangi berarti X kali X itu X kuadrat X kali min 5 ini min 5 X kali min 5 itu min 5 X kemudian X kali X eh salah yang ini yang kedua 2 kali X itu plus 2 X 2 kali min 5 min 10 nah nanti ini kan X kuadratnya sendiri ya gak ada temennya tulis lagi nah yang ini min 5 tambah 2 X min 5 X tambah 2 X min 5 tambah 2 min 3 X min 10 nya sendiri juga gitu gimana Andes bisa ya bu mas oke ada lagi yang mau ditanyakan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ini nomor 8 ibu ibu boleh ibu tadi kenapa ini soal yang ini harus diuji kenapa harus diuji karena ini tuh kan percampuran antara sifat ya tadi ya yang sifat A kali B bagi maksudnya numerusnya B kali C bagi D karena ada yang di bawah juga gitu kan bahaya kan di bawah juga gak boleh 0 ya jadi memang si numerusnya itu harus lebih besar dari 0 makanya dia harus diuji gitu ya kalau yang sebelum-sebelumnya kan cuman satu aja ya cuman A log F X sama dengan A log G X nah jadi itu F X sama dengan G X aja gimana Sabita bisa maksudnya paham iya paham gitu oke ya Naila mungkin tadi ya yang udah jelasin juga ke Sabita itu caranya membedakan yang perlu diuji sama yang gak yang perlu diuji itu yang gak perlu diuji itu ya yang ini aja A log F X sama dengan A log G X nah itu udah ini ya maksudnya satu aja kayak gitu kemudian kalau yang perlu diuji yang tadi basisnya itu yang fungsi terus sama yang ini yang campuran kayak gini ya nomor 8 itu perlu diuji ya gitu oke mudah-mudahan bisa dipahami ya nah kayak nomor 10 nomor 10 juga ini basisnya udah fungsi ya udah fungsi makanya dia nanti diuji diuji basisnya aja gitu tapi kalau memang mau aman gak apa-apa kalian setiap setiap udah ada hasilnya uji aja uji aja ke numerusnya juga itu lebih aman ya supaya kalian lebih meyakinkan gak apa-apa diuji aja oke nomor 9 disini ada 4 pangkat ya ini pangkat 4 pangkat 2 log X sama dengan 5 kali 2 pangkat 2 log X tambah 6 sama dengan 0 ibu mau nanya ke isyak ipa 1 isyak nomor 9 langkah apa langkah pertama apa yang isyak lakukan untuk mengerjakan nomor 9 itu makanya sifat bu ya sifat apa kalau menurut isyak bentar bu 4 pangkat 2 log X bisa dimisalin gak bu 2 log X jadi A gitu oke kita lihat ya gak apa-apa kita lihat berarti ini jadi 4 4 pangkat A gitu ya 4 pangkat A 5 5 kali 2 log A 2 pangkat A 2 A 2 pangkat A tambah 6 gitu ya sama dengan 0 nah terus siapain lagi nih emm sebentar bu 4 nya kira-kira diapain 4 nya 4 nya jadi 2 pangkat 2 betul 2 pangkat 2 A jadinya ya min 5 kali 2 pangkat A tambah 6 nah ini juga apalagi nih kalau gak bisa udah stuck gitu di dimisalin lagi ya banyak gue misalin jadinya gak apa-apa sih gak apa-apa ya 2 log X sama dengan A nah nanti disini dimisalin lagi nih isak kalau stuck ya kalau isak udah gak bisa apa-apa lagi disini bisa aja dimisalin lagi 2 pangkat A nya sama dengan P misal nah jadi ada 2 kali pemisalan gitu gak apa-apa ya karena udah terlanjur isak tadi yang dimisalin 2 log X gitu nah disini gue misalin lagi jadi disini P kuadrat min 5 P tambah 6 sama dengan 0 begitu ya nanti disini jadi apa faktornya P P min 3 P min 2 oke jadi P sama dengan 3 P sama dengan 2 gitu ya ya oke kemudian kita gak cukup di sebelahnya P nya kita tadi dimisalin 2 A ya 2 pangkat A sama dengan 3 yang satu lagi ini dulu 2 pangkat A sama dengan 3 nah A nya kita ini lagi nih A nya kita balikin lagi berarti 2 pangkat 2 log X sama dengan 3 gitu ya betul betul Isa ya jadi berapa nih 2 pangkat 2 log X bisa derhana ini ingat yang tadi 2 eh kalau ketemu 2 pangkat log tapi 2 nya sama basisnya nih yang basis ini sama ini bisa dicoret Bu iya tinggal X sama dengan 3 betul tinggal X sama dengan 3 yang satu lagi 2 pangkat A sama dengan 2 ya nah A nya 2 pangkat 2 log X sama dengan 2 sama ya berarti X sama dengan 2 udah selesai jadi jawabannya 2 dan 2 atau 3 nggak usah uji titik Bu nggak usah nggak usah nggak usah uji titik ya kemudian kalau nggak apa-apa misalkan mau diuji deh ke X nya ya X nya sama dengan 3 X sama dengan 2 nah disini kan 2 log X ya udah lebih kan udah lebih dari 0 3 sama 2 sudah memenuhi ya bukan negatif oke mana tadi oke nih jadi begitu kalau untuk yang pertama kali yang Ishak tadi ya sama Ishak dimisalin 2 log X sama dengan A maka ada 2 kali pemisahan dan itu nggak apa-apa caranya sama ya maksudnya caranya sudah benar tapi kalau misalkan ada yang menjawab dengan cara yang lain cara lain itu seperti apa nanti ibu coba ya cara lain itu yang langsung aja kayak yang tadi ya 2 pangkat 2 log X itu udah jadi X aja gitu nah kayak gini kayak gini kayak gini kita hapus dulu aja disini aja ya ini disini misal tadi 2 log X sama dengan A nah kalau yang ini kalau yang langsung kan 4 itu 2 pangkat 2 ya kali 2 log X ini menjadi tadi 2 nya dijadiin pangkat jadi 2 pangkat 2 log X kuadrat nah maka disini menjadi kita tulis dulu ya 2 pangkat 2 log X kuadrat dikurang 5 kali 2 pangkat 2 log X tambah 6 nah kita udah tahu 2 pangkat 2 log itu kan bisa dicoret kan bisa dicoret ya atau hasilnya si numerusnya yang ini yang dipangkat yang log nya jadi X kuadrat min 5 ini juga ya jadi kayak menganggapnya gini coret nah gitu ya 5 X 5 X tambah 6 maka langsung aja di faktorin X min 3 X min 2 sama dengan 0 gitu ya udah jawabannya sama ya 3 sama 2 gitu tapi gak apa-apa cara yang isyok tadi memang misalkan ide pertamanya seperti itu gak masalah benar tetap benar jawabannya jadi banyak cara ya mau cara apapun bisa dipahami nomor 9 bisa ya bisa ya mudah-mudian semuanya bisa dipahami kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kita lanjut soal terakhir nomor 10 silahkan nomor 10 kayaknya pada bisa semua ya memang gak payra izin ke toilet nomor 10 sendiri ya nomor 10 itu dia bentuk ketiga yang di PPT tadi x-1 log 5x kuadrat min 4x sama dengan x-1 log x kuadrat tambah 8 kita ketahui basisnya bentuknya fungsi atau ada variabelnya dan sama sudah ada yang jawab oke oke sudah nomor 10 sudah ada yang menjawab bagus ya benar jawabannya oke oke sambil jalan ya ibu akan tanya ke 10 tanya dulu ke rahma ipas 1 ibu ya rahma pertamanya diapain apa dulu kalau rahma 5x kuadrat kurang 4x sama dengan x kuadrat tambah 8 betul sip ya sampai sini pasti semuanya sudah benar ya fx sama gx sama dengan hx atau numerus sama dengan numerus itu sudah benar oke kita pindahin ruas dulu semuanya 4x kuadrat min 4x min 8 sama dengan 0 kalau kalian bingung memfaktorkannya bisa dibagi ya dibagi dibagi berapa nih 4 bagi 4 nah jadi x kuadrat min x min 2 sama dengan 0 ya oke Arvan 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 Rashid tipe 3 faktornya jadi betul bisa disebutkan min 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 2 sama 1 betul min 2 sama 1 oke jadi disini dapat x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1 belum selesai ya ingat belum selesai kita tanya lagi nih ke tipe 2 yang belum Itzar Itzar ada Itzar Itzar Nugraha ya bu oke Itzar kan tadi udah ketemu nih x sama dengan 2 x sama dengan 1 diapain lagi apakah itu jawabannya ya bu ya jawabannya apa apa bu barusan kurang kedengeran oh nomor 10 nak nomor 10 udah dikerjain belum nomor 10 Itzar lagi dikerjain belum selesai oh belum selesai oke ke tb deh tb tb terima kasih Itzar ya bu tb tb habis dari sini gimana nak x sama dengan 2 x sama dengan 1 diapain di uji kan di uji betul kemana ujinya yang x min 1 iya betul berarti disini x sama dengan 2 nya jadi berapa ke x min 1 berapa x min 1 sama dengan 2 2 enggak bukan maksudnya x nya kan masukin 2 ya ya x nya diganti dengan 2 jadi 2 dikurangin 1 ujinya ke situ ya maksudnya ya jadi 1 oke coba tb satu lagi x sama dengan min 1 jadi berapa si basisnya ya di gimana bu aku masih closing jadi yuane oh kan tadi benar ya di ujinya ke x min 1 ya masukin aja x nya kan x nya ada 2 ya yang 1 2 yang 1 min 1 jadi yang 1 ini 2 dikurangin 1 ya gitu ya sama dengan 1 yang 1 lagi min 1 min 1 kurangin 1 gitu min 1 kurangin 1 berapa min 2 min 2 nah gitu ya ujinya ke situ ke x min 1 gitu maksudnya min 1 kurangin 1 nah ini cara ini aja jadi yang diambil yang positif atau yang negatif yang positif yang positif ya yang positif itu adalah yang tadi eh gak bisa nah ini ya yang min 2 si x nya jadi yang benar adalah yang min 2 atau ada yang masih bingung untuk untuk mengujinya silahkan boleh ini open mic ya jadinya dide ya semuanya sudah menjawab di chat terima kasih yang sudah menjawab tadi ada yang salah menjawab belum di uji ya gak apa-apa tapi udah benar ya min 1 sama dengan 2 tapi jangan lupa di uji kalau yang basisnya basisnya fungsi oh iya gak apa-apa Zulfa gak apa-apa kita udah mau selesai udah 10 soal kita kerjakan Alhamdulillah udah lewat 1 menit mohon maaf ya oke nanti kalau ada apa-apa kalau ada yang mau ditanyakan lagi lebih lanjut boleh kalian chat ibu ya insya Allah nanti hari Sabtu kalau tidak ada halangan ibu akan mengadakan tambahan lagi mengenai soal-soal sifat-sifat dan persamaannya lebih lanjut gitu ya nanti mudah-mudahan bisa dibagi 2 sesi atau 1 sesi terima kasih banyak semuanya minggu depan atau hari Kamis ini kita akan belajar pertidaksamaannya terakhir ya mudah-mudahan bisa dipahami materi hari ini tetap semangat belajarnya tetap sehat selalu mohon maaf apabila ibu ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kasih banyak ibu semoga banyak ibu wassalamualaikum wassalamualaikum wassalam ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati